Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat berjumpa lagi dengan channel Kutera Parabola Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin Oke untuk video kali ini saya akan berbagi cara tracking ke miasa 3d kuban ya Menggunakan disk jaring 7 bit ya Dan digabungkan dengan 1 lnbc band ya Ini untuk taikom 5 ya sobat sebagai offset di sebelah barat Untuk video kemarin sudah saya lock untuk miasa 3d kubannya ya Menggunakan disk ukuran 80 cm Namun hanya terlock 1 transponder astro saja Kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan disk jaring ya Apakah mungkin banyak transponder yang akan didapat Untuk transponder-transponder astro ya Oke langsung saja Disini untuk lnbc band nya ini Saya gunakan Menggunakan Bekas lnbc band ya Saya potong disini Segini sobat ya Lalu saya masukkan Diganjal dengan bekas Sendala jepit ya sobat Oke seperti ini Dan untuk arah konektor ke sebelah selatan ya Oke Disini saya gunakan disk jaring 4x1 Oke untuk Taikom 5 saya tempatkan di disk jaring Pot 4 ya sobat Kemudian untuk miasa 3d kubannya Saya tempatkan di pot 4 Satu Disini kita harus ingat untuk penempatan disk jaringnya ya Dan ini untuk nol jerajatnya ya Untuk lnbc band mengarah ke timur dan barat ya Untuk lnbc band nya Konektor mengarah ke selatan ya Untuk kedalaman Disini untuk taikom 5 saya gunakan di kedalaman 38 ya sobat Dan untuk kedalaman lnbc band Ini di Sama 38 ya Oke kita ukur untuk Jarak dari Taikom 5 ke Measa 3d kubannya Kita ukur dari bibir lnb ke bibir lnb ya Oke Disini kita dapatkan 18 cm Lebih 2 mili sobat ya Oke maaf kurang jelas ini Tidak fokus Oke sekarang kita akan taikan untuk parabolanya Kita trekkingkan ke Measa 3d kubannya Oke sobat sebelum kita trekking kita setting dulu di resipernya Disini saya gunakan resiper tanaka T22 jurasi ke 5s Oke kita masuk ke menu instalasi Disini kita buat dulu untuk nama satelitnya Kita tekan tombol warna biru di remote Lalu kita isikan untuk nama satelitnya Untuk nama satelitnya ini bebas ya Tidak pengaruh sobat Oke kita tuliskan measat 3d Oke lalu kita simpan dengan menekan enter Untuk longitudnya kita isikan di 91,5 derajat ya Ini sama dengan measat 3a kubannya Oke kita simpan dengan menekan Tombol warna kuning di remote Lalu kita geser ke kanan untuk pengaturan LNB frekuensinya Untuk LNB kuban kita gunakan di 9750 10.600 ya Kemudian kita atur diseknya Tadi kita tempatkan di disek 41 ya Oke kita tekan exit Lalu kita tekan ya untuk menyimpannya Oke kita masuk ke menu transponder Kita tekan tombol warna kuning di remote Lalu kita tekan lagi tombol warna hijau di remote Kita isikan untuk transponder Measat 3a ya sama saja Di 12, 4, 3, 6 Untuk simbolnya di 31.000 Untuk polaritas horizontal Oke kita simpan Nah disini kita siap untuk trackingkan ya Sebelum kita trackingkan Kita simpan dulu untuk satu satelit lagi ya Untuk Taekom 5 Kita buat dulu seperti tadi Nanti kita akan scan buta ya Di resipernya Oke sekarang kita akan Taekkan untuk parabolanya Kita trackingkan dulu ke Measat 3a decubannya Oke sobat kita naikkan untuk parabolanya Kita trackingkan dulu di Measat 3a decubannya Sebagai fokus ya Kita klikkan dulu di selamat menikmati oke sobat untuk miasa 3 kuben sudah terlok ya kita lihat untuk kualitasinya di layar televisi oke sobat untuk transponder 12436 horizontal 31.000 saya dapatkan kualitasinya 80 kadang 83% ya oke kita akan scan saja di resipernya kita kembali ke menu kita centang dulu untuk nama setelitnya dengan menekan tombol oke di remote oke kita tekan tombol warna merah di remote untuk pencarian kita cari semua untuk TV siaran TV saja untuk mode pencarian kita cari acak oke kita scan ya kita tunggu sampai selesai untuk scan di resipernya oke sobat kita dapatkan disini 286 channel ya di miasa 3D nya kita tekan sat di remote kita pilih miasa 3D nah ini RTP ini miasa 3A ya sobat dengan kualitas sinyal 83% ya oke kita cek untuk fta di miasa 3D dan 3A ada berapa channel ya ada 51 channel ya untuk fta nya kita cek apakah yang terbuka tes A6 oke masih pelangi ada tes gelap ya ada base HD kemudian ada ASS P2 oke ini terbuka ya kita cek dengan kualitasnya hanya 51% dan untuk channel nya ini joy ya sobat oke kita cek lagi untuk fta nya ini ada spare ya dan masih gelap ya sobat kemudian ada tes A3 oke ini masih pelangi ya kemudian kita cek lagi ada euro spot gelap ya sobat kemudian kita cek lagi ini sama ya ASS P2 oke sobat gelap ya dan kualitas sinyal yang saya dapatkan 72% ya mantap dengan disjaring juga sekarang sudah bisa ya di lokasi saya tepatnya di Jawa Barat ya kalau kemarin saya coba dengan menggunakan dis 80 cm hanya mendapatkan satu transponder astro ya sobat jadi dis harus memang rada gede ya sobat oke ada ASS P4 nih masih gelap sobat kemudian CNBC untuk kualitasnya saya dapatkan disini 72% ya di transponder 10 986 vertikal 30 ribu oke dan untuk siaran-siaran nya ini masih belum terbuka ya masih uji coba ya sobat kalau dulu ini sangat diburu sama para tracker ya untuk astro ini karena banyak menyiarkan siaran-siaran olahraga ya tapi dengan syarat harus menggunakan jalur fly ya sobat oke kita cek untuk transponder yang didapat kita masuk ke menu instalasi kita tekan tombol warna kuning di remote nah ini ya untuk transponder astro ada 1 2 3 4 5 6 6 transponder yang saya dapatkan menggunakan disk jaring 7 bit oke sobat sekarang kita cek untuk taikom 5 nya apakah dapat ya kita kembali ke menu kita pilih taikom 5 kita centang dulu untuk nama setelitnya kita tekan tombol warna merah di remote ya untuk scan kita akan scan buta ya disini karena belum dimasukkan untuk transponernya untuk pencarian kita cari semua untuk tipe siaran tipe saja oke untuk mada pencarian kita cari acak oke kita cari oke sobat untuk taikom 5 nya dapat ya disini kita dapatkan 115 channel 115 channel ya membayar sobat untuk posisi offset kita cek untuk siaran-siarannya dengan menekan sat di remote kita pilih kita icom 5 oke disini kita dapatkan 115 channel ya kita cek untuk siarannya oke disini karena memakai receiver yang sudah support auto auto untuk bisnisnya jadi langsung terbuka sobat ya untuk channelnya oke lumayan ya posisi offset kita cek untuk pptphd nah ini sobat dapat berapa persen ya oke disini kita dapatkan hanya 60% ya kita coba buka untuk channelnya oke untuk gambar celingnya lancar oke kita cek lagi mono 29 ini masih di transport yang sama ya di 4080 horizontal 29 9999 oke mantap terbuka ya kita cek lagi untuk yang lainnya ada t-spot ya kita coba buka sini kita dapatkan kualitasnya hanya 44% ya sobat oke untuk gambar lancar ya normal sobat kemudian ada tayrat HD oke terbuka ya sobat oke sobat jadi untuk log meser 3D ini lumayan ya di jaring di jupit bisa mendapatkan beberapa transponder dari astro kalau dulu itu sangat susah ya pernah lokasi saya out beam kalau sekarang bisa menggunakan disk jaring ya sobat dan ini penampakan disk parabolanya sudah terlok ke measat 3D kuben ya ini posisi kemiringannya sobat oke seperti ini oke untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu disini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.